Terima kasih Itu justru paling indah di hati orang yang dewasa Cinta di hati orang muda itu cinta yang masih bingung Yang masih belum tetap arah dan keputusannya Nah, keindahan pribadi Keindahan pribadi seseorang Itu bisa dilihat dari keindahan pribadi orang yang mencintainya Jadi kalau Anda mau menilai Seorang pria untuk Anda pilih Atau menilai seorang wanita untuk Anda pilih Terhatikan orang-orang yang mencintainya Orang-orang yang berkualitas Dicintai orang-orang yang berkualitas Terhatikan itu Orang-orang yang iman, yang agamanya baik Yang ketaatannya di dalam menjalankan ibadah Menyampaikan kebaikan bagi sesama Kalau baik dicintai oleh orang-orang yang sejenis kualitas hatinya Jadi Bergaulah dalam lingkungan-lingkungan yang baik Supaya Anda akan bertemu dengan orang-orang yang dicintai Orang-orang baik Itu Super sekali Pak Mario Terima kasih Pak Silahkan super audience yang ingin bertanya Saya persilakan Ibu silahkan ibu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Saya Laila Salam super Pak Mario Salam super Ibu Laila Saya ingin bertanya Apabila pasangan yang overprotective itu Dinamakan itu cinta Jadi misalnya pasangan itu terlalu mengatur-ngatur Terus overprotective Apakah itu namanya pasangan itu mencintai kita Terima kasih Super sekali Tidak ada kualitas apapun yang bisa selamat Kalau ditempeli kata Over Ter La Lu Terlalu baik Jelek Terlalu manis Buat batu Iya dong Lihat terlalu Tidak ada Nah overprotective apalagi Protective itu harus Cinta Yang banyak disalah artikan Oleh orang tua terutama Adalah memaksa anaknya Menjadi seperti citra pribadi Tidak ada Kalau anak dokter Harus jadi Dokter Kalau anak tentara harus jadi tentara Kalau bapaknya sukanya ini Anaknya harus Padahal cinta yang sesungguhnya Mengizinkan yang dicintai Menjadi dirinya yang sempurna Pilihannya Orang tua Orang tua Orang tua cukup membangun Kejelasan berpikir Logika yang cemerlang Kebaikan hati Pola sikap yang baik Yang memungkinkan dia menjadi pekerja keras yang jujur Setelah itu Biar alam yang membesarkannya Bukan dikontrol Baru pacaran saja sudah Overprotective Itu kata Bang Haji Terlalu Super sekali Bang Mario Terima kasih Pak Silahkan berikan kesimpulan Bang Mario Sahabat Indonesia yang super Cinta tidak pernah selesai kita bicarakan Karena Esensi keindahan hidup adalah cinta Kalau orang scoffing menolak cinta Ya karena dia terluka oleh cara mencintai yang salah Atau cara orang lain mencintainya yang salah Tetapi tidak ada kehidupan yang bisa indah Tanpa cinta Dan ini yang sederhana ya Anda tidak bisa jadi orang baik Tanpa adanya cinta di hati Anda Sebesar-besarnya ilmu Seluas-luasnya kemanfaatan Anda Bagi sesama Tanpa cinta Itu tidak terjadi Yang membuat Anda kurang tidur Mengupayakan Walaupun kurang modal Tetap bekerja Walau letih Itu karena kecintaan Anda Kepada diri Keluarga Dan sesama Dan bukankah Tuhan Yang kita sebut maha cinta itu Yang menurunkan Yang mewariskan kualitas itu Yang menjadikan ibu Menerima sekurang-kurangnya anak Yang menjadikan ibu Memaafkan sesalah-salahnya anak Bayangkan itu Itu sebabnya ibu sangat dimuliakan Karena cintanya adalah cinta yang langsung diwariskan oleh Tuhan kepadanya Maka bagaimana kalau kita hari ini Tidak hanya menjadi orang muda yang jatuh cinta Tetapi yuk kita memelihara keremajaan dari cinta Untuk selalu menemukan kegembiraan Di dalam hubungan kita dengan yang kita kasihi Untuk tidak menggunakan standar-standar yang ideal kepadanya Tanpa kita menjadi pribadi yang Mau memperbaiki diri Dan apabila ada yang terjadi Salah diantara Anda berdua Maafkanlah Karena bentuk terakhir yang paling indah Dari cinta Adalah kemampuan untuk memaafkan Super sekali Pak Mario Terima kasih Pak Terima kasih Kembali kita jumpa lagi di negeri depan Tentunya selalu hanya di Maria Tugu Golden Ways Terima kasih